Ini yang sudah dipangkas 2 minggu yang lalu, lihat hasilnya, Singapurnya rimbun. Walaupun mini, paling batangnya seukuran telunjuk, namun karena sering dipangkas, itu hasilnya seperti ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dor? Nah, masih banyak yang tanya, Bang, bagaimana sih cara merimbunkan daun Bogen Pil? Bang, bagaimana sih cara supaya Bogen Pil berbunga lebat? Bang, bagaimana sih cara dapat Bogen Pil gratis? Nah, teman-teman, itu sudah saya bahas, sudah sering dibahas di video sebelumnya, namun tidak ada salahnya, kali ini kita bahas lagi. Modalnya untuk merimbunkan daun atau perantingan Bogen Pil supaya bunganya nampak berbunga lebat, itu modalnya hanya ini, ya. Gunting Dor! Nah, ini saya punya Bogen Pil Singapur, yang ini Singapur ori ya, kuning ya, namun sedikit ada daunnya agak parigeta, nah yang ini memang Singapur parigeta kuning. Nah, lihat ya, daunnya Singapur parigeta kuning, namun di bagian bawahnya itu seperti jewel, berbintik-bintik ya, jadi saya juga agak susah ini bilangnya. Ini Singapur parigeta asli atau kombinasi antara jewel? Aslinya warnanya kuning, namun karena sudah agak tua, jadi dia kecoklatan atau keunguan atau keping-pingan ya. Oke, lihat penampakan batangnya, nampak kurang menarik. Untuk merimbunkan ini, kita cukup dengan memangkasnya saja dor, jadi modalnya ini, gunting ini. Murah meria gunting ini. Ini saya pakai gunting buat potong seng, mungkin juga multi-fungsi untuk tanaman ya. Jadi jangan ragu-ragu, caranya cukup mudah, cukup pangkas saja dor. Terserah, kalau mau pendek, ya bikin pendek. Tapi karena ini sudah ada percabangan dua, lebih baik kita potong di area percabangan. Kalau saya sih, ya, masih berbunga sebenarnya. Cuman, ya, untuk merimbunkan yang gak ada salahnya ini, kita pangkas saja dor. Ya, mohon kritik dan sarannya ya, kalau posisi pemangkasan saya kurang menarik. Nah, kemarin-kemarin sudah lama, rencananya mau dipangkas. Namun karena tak henti-henti, masih berbunga, yaudah akhirnya saya tunda dulu sampai bunganya itu agak tua. Nah, ini sayang posisinya kayaknya kalau dibuat tinggi gini kurang menarik. Bagaimana kalau ini kita pendekkan saja. Kita pendekkan saja ya, dor. Sepakat ya, saya potong ya. Iya, oke. Yang ini juga saya potong. Sip. Iya. Gak apa-apa, sekarang kurang bagus kelihatannya. Tapi nanti dor, kira-kira satu bulan ini sudah banyak percabangan baru. Yang pastinya, yang pastinya ini akan berhasil ya, akan bagus. Nanti akan saya update di video kelanjutannya. Nah, sebelahnya ini, yang Singapura Kuning Ori, itu juga akan saya pangkas. Akan saya pangkas, mungkin juga saya pendekkan, biar nampak rimbun. Sebenarnya ini ada yang bilang gak perlu dipangkas. Cukup dipasang kawat, dililit, juga itu sudah bagus. Tergantung selera masing-masing ya, dor. Namun, saya karena lebih senangnya itu dia pendek, itu lebih baik saya pangkas. Iya. Oke, sudah jadi ranggas lagi ya. Gak punya daun. Tapi ini masih bisa kita manfaatkan untuk ditanam kembali. Yang ini saya juga punya Singapura lokal ya, Singapura Ori Merah Pantah. Ini lumayan rimbun. Namun, saya rasa ini kurang menumpuk ya. Jadi, ini juga akan kita pangkas. Masih ada bunganya. Sayang yaudah. Gak usah sayang-sayang, dor. Nanti dia berbunga lagi. Iya, pangkas saja. Nah. Oke. Hajar saja, dor. Iya. Tuh. Nah, di sini ada saya sisipkan pucuk dari Singapura Kuning Ori ya. Iseng-iseng. Di-stack saja. Tumbuh gak tumbuh, terserah. Eh, ternyata malah tumbuh. Dan berbunga. Nah, ini saya sayang mau potongnya. Untuk membuat bogen pil menjadi pot gantung gini, itu nanti saya cantumkan linknya di atas video ini ya. Ini prosesnya jadi kayak gini 2-3 bulan. Oke, kita pangkas saja. Biar lebih rimbun. Untuk waktu pemangkasan, gak ada target waktu ya, dor. Kayaknya pagi atau sore hari itu lebih baik. Ini saya sudah agak siang. Kurang lebih hampir jam 11-an ya. Nah, oke. Bunganya sudah hilang. Iya. Semoga dalam beberapa minggu ke depan, ini akan tumbuh dengan baik ya. Oke, jika teman-teman suka, sobat medera hobi sekalian suka, silakan like video ini. Jika tidak suka, silakan dislike. Jangan lupa channelnya di subscribe, di like, dan di komen. Untuk supaya medera hobi lebih berkembang lagi. Yang ini jenis dari Hawaii Orange, Hawaii Pink ya, sama Cherry Blossom. Ini sudah, apa namanya, percabangannya sudah kurang bagus. Lebih baik kita rapikan juga. Biar tumbuh ranting-ranting baru atau dahan-dahan baru ya. Biar lebih rimbun. Oke. Jangan takut-takut ya, Dor, untuk memangkas. Ya, mohon maaf jika tampilan kameranya kurang menarik. Iya. Nah, ini juga sama. Ini Hawaii semua. Hawaii Cherry Blossom, Hawaii Merah atau Hawaii Pink, itu saya jadikan satu ini. Satu batang. Ini disisip. Iya. Semoga berapa minggu ke depan, ini akan menjadi rimbun. Nah, yang ini saya punya Singapura Parigata Kuning, Singapura Parigata Kuning, Merah Panta Ori, dan ini SJ Butterfly. Yang ini saya masih sayang untuk memangkasnya. Siapa tahu, beberapa hari ke depan, mau sambung, sambung pucuk ya. SJ Butterfly saya masih bisa dihitung dengan jari. ini juga sudah proses, sudah dipangkas kemarin. Lihat, sudah mulai tumbuh, percabangan-percabangan baru. Ini akan menjadi rimbun ya, Dor. Nah, ini juga sudah dipangkas. Lihat, sudah tumbuh, percabangan-percabangan baru. Ini ada Singapura Parigata Kuning, Singapura Parigata Merah, Singapura Ori Merah Panta, Singapura Ori Kuning. Sayangnya ini belum berbunga. Kalau sudah berbunga, doakan saja, Dor. Semoga lebih lebih menarik. Nah, Dor, di video kali ini saya tidak menggunakan musik, karena di video saya sebelumnya banyak yang ngasih saran, Bang, musiknya terlalu ini, terlalu nyaring. Bang, musiknya terlalu berisik. Yaudah, saya tidak pakai musik ya, Dor. Iya. Oke, terima kasih buat yang sudah mampir ke channel ini. Semoga rezeki kalian semua berlimpah. Mandara Hobi juga konten-kontennya semoga dilancarkan. Akhir kata, Mandara Hobi pamit. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Mandara Hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.